Tes seleksi calon pegawai negeri sipil Pemko Batam dimulai pada 27 Januari sampai 11 Februari 2020. Pelaksanaan tes seleksi CPNS ini dilakukan di gedung bersama Pemko Batam. Pelaksanaan tes seleksi CPNS ini dibuka langsung oleh Sekretaris Kota Batam, Jeffrey Dean. Kepala UPT BKN Batam, Delpan Norbrikasmi mengatakan untuk seleksi CPNS Pemko Batam berlangsung 27 Januari sampai dengan 11 Februari 2020. Jumlah peserta per hari sebanyak 250 orang yang dibagi menjadi 5 sesi tes. Sesi pertama mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sesi terakhir mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berarti selesai sekitar 17 lewat 30 waktu Indonesia Barat setiap hari 5 sesi kecuali hari Jumat. Teknisnya yaitu peserta datang paling lambat 1 jam sebelum ujian. Saringan pertama di lantai 1 gedung bersama Pemko. Di sini peserta dicek untuk memastikan memang orang yang bersangkutan. Pengecekan dengan pindai sidik jari untuk melihat kesesuaian data kependudukan. Di bawah juga untuk memastikan peserta yang naik hanya yang akan tes sesi terdekat supaya tidak menumpuk di atas. Jika sesuai dengan data bisa naik ke lantai 5. Di lantai 5 peserta diminta isi presensi atau daftar hadir serta registrasi nomor soal. Selanjutnya menunggu waktu tes sambil mendengarkan pengarahan. Saat mulai sesinya baru peserta dibolehkan masuk ke ruangan. Menurut DELPA tes di UPT BKN Batam tak hanya untuk Pemko Batam. Tetapi juga beberapa instansi vertikal seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Agama dan sebagainya. Untuk pemerintah daerah hanya Pemko Batam, pemerintah kabupaten kota lain di Kepri sudah melaksanakan secara mandiri di tempat masing-masing. Kalau untuk pemerintah daerah kita hanya Pemko Batam, selebihnya yang ada di Kepri ini mandiri semua. Di mana saja Pak? Semua Kepri, semua kabupaten kota, masing-masing di tempat masing-masing. Untuk UPT BKN Batam ini hanya untuk Pemko Batam. Itu yang daerah. Sedangkan untuk yang vertikal, ada pertama nanti disambung oleh macam-macam ya. Mulai dari Kereja Ksaan Agung, mulai dari Kementerian Agama, Sekjen KPU, Bawaslu, dan macam-macam. Untuk yang Batam sendiri Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih telah menonton!